Assalamualaikum sahabat Awi Kertapati, kita kembali di opini Awi Kertapati channel. Saya mengumpulkan potongan-potongan video. Potongan-potongan video kebanyakan dari klan Bali. Narasinya, statement-nya, pernyataannya. Kemudian ada juga potongan-potongan video dari para tokoh-tokoh sentral yang akhir-akhir ini terus bermunculan dari mulai Gus Puat Pleret, kemudian Gus Pakeh, Kia Yajinur Iyad, Dr. Manakem Ali, kemudian muncul Gus Abas Untuk Cirebon, ada juga yang terakhir ini Bang Haci Romairama, dan juga Bapak Mahfud MD. Ada juga dari Parlemen, dari Praksi Partai Demokrat, Ibu Irma Suryani. Tapi coba kita dengar dulu satu persatu potongan-potongan video ini. Ini mudah-mudahan bisa, apa ya, bisa mengingat kembali bagaimana kita bersikap mengenai polemik nasab palsu klan Mbak Alu ini. Artinya, mereka kan selalu saja bernarasi, berargumentasi bahwa gara-gara tesis Kia Yajin Matutin, umat jadi terpecah belah, umat Islam ini diadu domba, terjadi perselesian antara ulama dan habaib. Akhirnya mereka tidak harmonis, yang selama ini sudah tercipta kondisi yang kondusif. itu kan selalu saja dibangun narasi-narasi itu seolah-olah akhirnya kita yang salah. Seolah-olah Gus Pot Leren dan tokoh-tokoh yang lain itu yang keliru. Nah, kalau kita dengan akal yang waras, otak yang encer, tidak pakai dengkul, diamati, dipelajari, ya tentu saja otak kita tidak akan berpikir seperti narasi-narasi yang dibangun oleh klan Mbak Alwi. Ya kan? Tentu saja. Tapi, oke lah. Kali ini saya akan terus, mungkin di beberapa saat yang akan datang, mempublish video-video potongan, entah itu dari klan Mbak Alwi atau dari tokoh-tokoh sentral, para penjualan yang selalu menyuarakan nasabnya palsu Klan Mbak Alwi dan selalu melawan hegemoni Klan Mbak Alwi peruk-peruk jancuk dari Yaman ini. Yang pertama dari Bang Haji Roma Irama. Kita dengarkan. Jangan terprovokasi sehingga yang beratam nadi masing-masing beribumi. Ya. lawan terang ini hati-hati. Targetnya berantem dia pada yang ngumpet. Betul-betul. Betul. Betul, Bang Haji. Yang berkelahi pada ini lulu nih. Ya. Dia dimana nanti. Dia nonton. Makanya hati-hati. Jangan terprovokasi. Saya udah bilang di podcast saya kemarin, babe, hati-hati, babe. Jangan nanti provokasi umat. adu domba umat. Nah terus dimana letak provokasi atau adu domba yang dimaksud oleh Bang Haji Roma Irama dimana letaknya? Atau narasinya yang secara detail yang dimaksud oleh Bang Haji Roma Irama ini dimana? ya di pernyataan awal saya tadi narasi-narasi yang dibangun oleh klan Mbak Alawi mengenai tesis Kia Yajimadutin ini memecah belah umat. Ini fitnah. Akhir bulan. Ini da'jal. Ini mengadu domba. Justru itulah yang dipakai ya oleh klan Mbak Alawi melalui mukibul, mukibul, mukibin, mukibin entah itu rakyat biasa entah itu ulama entah itu ustad yang pro Mbak Alawi itu selalu mengatakan seperti itu. Nah ada tambahannya narasinya apa tambahannya? Kalau Anda bukan ahli nasab kenapa mengurusi repot-repot mengurusi nasab orang? Harusnya Anda tidak berbicara mengenai nasab biarlah ahli nasab yang berbicara. Sementara klan Mbak Alawi sendiri tidak pernah apa namanya menyuguhkan seorang yang betul-betul terperifikasi sebagai ahli nasab yang seperti apa. Dan selalu aja ditambahin dengan ahli ini adalah nakobah internasional. Sementara kita juga tidak tahu CEO-nya itu kita tidak tahu seperti apa. Atau apa ya saya lupa ya pokoknya referensi yang menguatkan bahwa orang-orang yang ditarik dari dataran Arab dengan jubah dengan imamah ya biar keren ya biar dianggap itu sebagai seorang yang suci dan mulia dan itu diklaim sebagai ahli nakobah kita juga tidak tahu bagaimana latar belakang pendidikannya bagaimana riwayat kehaliannya yang benar-benar terverifikasi itu juga kita tidak pernah tahu hanya melalui lisan tapi yaitulah klan Bali yang selalu saja merasa paling pintar gleling kemaki bahwa masyarakat Indonesia ini dianggap goblok semua itu kan yang terjadi silahkan saja silahkan saja klan Balawi terus saja membuat narasi-narasi argumentasi bahwa masyarakat Indonesia ini goblok semua terus saja habisin itu narasi lu itu tadi potongan pendek video dari Bang Haji Romerama mudah-mudahan anda paham maksudnya dan bagaimana anda akhirnya bersikap next-nya gitu loh yang berikutnya dari Mugibul Mugibin Bali yang lagi dicari sebetulnya tapi masih dalam proses mengidentifikasi orang ini dari mana dan nanti akan didatang ke orang ini nah para Mugibat yang masih selalu menutup tes DNA saya pahamkan lagi jadi karena junjungan si Imad dan kawan-kawan termasuk sama suatu RF terus kan ceng raten itu dia juga menggunakan data-data dari perusahaan E ada yang G ada yang E apalagi Ria Azazair Irak para ahli itu masih mencari penyebab-penyebab apa yang menyebabkan satu golongan itu tidak berada di dalam satu ablu nah itu ya karena pembetukan ablu ablu grupnya itu juga pasti bermasalah kamu ngerti tidak sejarah pembetukan priwayat pembetukan ablu grup itu bagaimana kamu tidak kamu bilang katanya ada itu siapa itu sukeng atau siapanya oh kalau masuk ablu grup G berarti orang Arab aja bukan itu kan kemelet kemeling kalian 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 sanjung-sanjung sebagai ahli tapi dia tidak mempelajari bagaimana sejarah pembetukan ablu saya putih paja misalnya sejarah pembetukan ablu grup G dan suklitnya jadi disini disini disebutkan bahwa ablu grup itu juga ablu grup timur tengah ablu grup timur tengah kawasan caukasus dan mediterania kamu kalau mau berliterasi kalau mau berasih membaca dari berbagai sumber kamu akan ngerti jadi jauh kemelinti jangan so kemelinti bilang kalau ablu grup itu berarti dia bukan orang timur tengah kenapa karena tidak mau banyak membaca bacalah kalau sekarang internet itu banyak sumber kamu bisa membaca dari sumber mana saja asal sumbernya itu yang credible sumbernya itu hasil penelitian nah di dalam hasil penelitian terutama orang-orang para peneliti itu sudah menyimpulkan seperti itu bahwa golongan Yaud itu tidak bisa berada di dalam satu golongan golongan yang lain yang diteliti juga begitu buktinya data-data yang saya ambil dari family 3GNI seperti itu oke jadi memang orang ini lagi dicari tapi mudah-mudahan nanti ketemu karena berbahaya sekali pernyataan pernyataan si gendo ini yang sok-sokan seperti seorang ahli mengutip apa namanya data dari family 3DNA tapi dikritik sendiri disalahkan sendiri dokter Sugeng Sugiharto kan jelas di podcast saya yang sebelum-sebelumnya bagaimana proses haplogroup itu terbentuk ada namanya mutasi dan mutasi itu setiap orang itu kurang lebih setiap 100 tahun itu mutasinya 2-3 kali dan seterusnya memang saya bukan alihnya tapi anda coba lihat video saya sebelumnya yang podcast dengan dokter Sugeng Sugiharto kenapa klan Mbak Alu itu masuk haplogroup G ya G itu bukan G berditunggal G tapi dengan seri yang berbeda gitu loh ya memang tidak semuanya G itu adalah Askenazi nah G nya yang dimaksud dokter Sugeng Sugiharto klan Mbak Alu itu kan G Askenazi dengan kode-kode tertentu jadi mengutip data belum mateng ya langsung saja menghardik begitu aja kalau sumber datanya sama ya tentu saja hasilnya sama jangan data yang sama dibulang balik seolah-olah anda yang lebih tahu gitu loh oke lah gini aja saya jembatani si orang ini tadi live di apa namanya channelnya dokter Sugeng Sugiharto nanti akan saya fasilitasi anda juga tahu channelnya seperti apa dokter Sugeng Sugiharto tiap mungkin seminggu sekali atau secara berkala selalu melempar link live untuk diskusi bareng gitu anda bisa ikut itu jadi jangan cuman klaim sepia dopus gak jelas begitu anda dicari mudah-mudahan ketemu ya oke berikutnya ini dari kemarin sudah ya mana lagi ini ya ini dari si siapa namanya yang di branding sebagai celekan semar kita dengar saja masih dari mukibul mukibin Pak Alwi sehingga pertanyaan seperti itu merupakan ijetihat murni dari si penduduk andekan ada itu menjadi syawahid penduduk tapi cara penetapan nasab yang disampaikan oleh para ulama ada empat satu ada tulisan ahli nasab yang mungkin mengkonfirmasi bahwa dia nasabnya sambung kepada Rasulullah selesai dan empat ini kata para ulama adalah kuruk ramah dari torik bukan syarat kalau syarat satu hilang hilang semua tapi kalau turuk torik satu kena maka kena semua satu kurisai nasab dua ada bayina syariah dua orang saksi yang faham nasab menetapkan nasabnya dia selesai tiga oke intinya si bro ini di celengan semar ini menunjukkan apa ya mengunjuk mengunjuk lagi unjuk gigi kepasihannya menggunakan istilah-istilah bahasa Arab pokoknya saya lebih punya ilmu gitu loh intinya kan seperti itu yang ditonjolkan itu bukan soal bagaimana dia memberifikasi bagaimana dia mengupas secara objektif ya kalau semua yang dikatakan atau dinarasikan itu apa namanya sorry internal Pak Alwi ya selesai gak usah dibahas kan sekali lagi yang kita terus bicarakan ini kan jangan klaim sepihak cobalah terbuka data-data eksternal pun juga harus menjadi acuan itu jangan data internal kalau hanya data internal Pak Alwi ya selesai yaudah anda tetap bergelut terus berjibangku terus mempertahankan nasab anda tetap dengan pengikut-pengikut anda kalau masih terus setia kalau enggak jangan dipaksa mereka setia jangan diintimidasi apalagi anda mengintimidasi kiai-kiai atau mempersekusi ustadz atau ulama yang speak up soal nasab anda yang gak tele itu soal nasab anda yang ternyata nasab beruk sekali lagi kalau memang itu adalah data internal mengenai nasabmu ada nakubahmu ada yang mentakik ada yang meriwayatkan dan sebagian tokoh-tokoh yang kamu sebutkan itulah selesai apa yang dipersoalkan karena semua data-data itu adalah internalmu tapi begitu anda buka itu internalmu akhirnya eksternal pada masuk dengan berbagai macam metodologi data manusia dan lainnya bubar datamu itu makanya ya sudah anda berjibaku terus dengan mukibin mukibulmu terus anda bayar siapapun juga tokoh-tokoh yang memang anda percaya itu adalah seorang ahli suruh ngomong tentang nasabmu dengan data-data internamu terus saja kembangkan terus tapi jangan paksa orang juga akhirnya akan loyal akan setia sebagai pengikutmu itu kan sebetul masalahnya cuman anda itu ketakutan kalau kehilangan pengikut anda juga takut kalau kehilangan pengakuan akhirnya apa tidak bisa eksis di negeri Indonesia ini kalau sudah tidak bisa eksis mati kau habis sudah selesai mana ada partai politik yang akan meminang anda membranding pengikut-pengikut karena anda sudah tidak punya pengikut anda tidak bisa lagi main politik coba anda main aja itu keberang 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 kan itu saja sederhana kan masalahnya sederhana kan sekarang santai gitu gak usah mendatangkan dengan cubah dengan apa santai lah hidup itu gak usah serius amat cuman santai saja intinya kan anda cuman minta pengakuan biar anda eksis bisa cari makan disitu terus menumpuk menumpuk investasi dan sebagainya ya kan ya kalau masih dipercayai ya apa-apa silahkan habisin terus itu uangmu membayar siapa-siapa mau membayar antek siapalah pribumi kamu jadikan budak silahkan aja kalau memang mampu tapi satu hal masyarakat Indonesia hari ini tidak bodoh-bodoh aman SDM masyarakat Indonesia ini meskipun kejepit dalam situasi apapun bahkan pemerintah juga membiarkan kita-kita ini kelaparan tapi makin hari bukan makin goblok makin cerdas makin keliti makin cermat dan makin punya marwah yang terus dijaga diantara kita-kita ini kesadaran kolektif menjaga marwah masing-masing individu-individu yang ada di Indonesia ini dari Sabang sampai Merogak akhirnya bangsa ini negara ini kuat marwahnya tidak gampang diintervensi oleh negara lain apalagi sekelas beruk habaib dari zaman itu itu saja nanti next kita lanjutkan wassalamualaikum walauhmatullahi wabarakatuh selamat menikmati